Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, Rahayu, Rahayu Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati Dari channel Pak Adukan Kaul Yang Budiman Dimanapun Anda berada, baiknya di Nusantara atau di luar negeri Semoga dalam keadaan baik, sehat semuanya Dan semoga saja tetap dalam pimpinan dan juga lindungan Allah SWT Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa semuanya Yang setiap menyimak intens dari setiap konten-konten dari channel Pak Adukan Kaul Semoga mendapat kepahaman Dan lebih-lebih dari Anda paham nantinya pun Semoga saja tergerak hatinya Untuk melakukan perbuatan-perbuatan Salah satunya menjalankan ketaatan kewajiban kepada sang pencipta Dan juga semoga saja bisa berpengaruh baik bagi lingkungan Di sekitar yang Anda tempat di pulang Dan bagi pemirsa yang sedang sakit Ataupun yang sedang memiliki masalah geluhan hidup Semoga diberikan solusi-solusi yang terbaik Yang dimana solusi itu nantinya pun bisa berdampak positif bagi Anda semuanya Dan di kesempatan ini pemirsa Sedikit narasi dari kami Bahwasannya Setiap bangsa manusia Entah dari yang lampau Hingga yaman sekarang ini Tak lepas daripada pengaruh sebuah teknologi Dimana bangsa yang lampau yaitu bangsa Atlantis Dan sekarang ini bangsa yang hidup di zaman era sekarang ini pun Masih dibekali dengan sebuah teknologi yang sangat mumpuni dan luar biasa Dan di kesempatan ini Saya mohon izin untuk mengungkap Salah satu teknologi ciptaan dari sebuah bangsa Ya dikenal bangsa rasnya sebagai ras paling utama atau paling inti di dunia ini Dengan inisial Y Bangsa itu Ada 6 huruf Dan berada di wilayah bagian barat sana Dimana dari teknologinya sekarang ini dikenal dengan nama Heart Konon katanya dari teknologi ini Bisa membuat goncangan dari sebuah wilayah tertentu Atau hampir serupa dengan kejadian gempa bumi Ataupun bencana-bencana alam lain Dan menurut versi sudut pandang gaib Seperti yang sudah dipahami banyak pemirsa Bahwasannya Kejadian-kejadian alam Itu karena Banyaknya sesuatu hal Yang dikerjakan oleh manusia yang keliru Salah satunya kemaksiatan Itulah yang memunculkan daripada Bencana-bencana Yang diturunkan oleh Allah SWT di dunia ini Namun di kesempatan kita kali ini Kita akan kuat Tentang sisi gaib Mengenai teknologi heart Yang konon katanya Sangat canggih Bisa menggoncangkan sebuah wilayah atau dunia Dan Jika memang benar Gulungan apa saja yang bekerja dan bagaimana Mereka Membuat goncangan itu menjadi nyata Dan juga Benarkah dari teknologi ini pun Digunakan untuk memusnahkan umat manusia Lantas bagaimana Kita sebagai manusia yang beriman Untuk menyikapi daripada adanya hal ini Semoga saja kita pun tetap Dalam koridor iman yang sesuai Dan juga Dari kesempatan ini pun bisa diambil Hikmah Dampak positifnya Dan lebih-lebih manfaatnya Dan Alhamdulillah di kesempatan konten kali ini Saya masih ditemani mediator Mas Hamid Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Titis Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas Anda sekarang jadi biangkera katanya Biangkera hal apa itu Mas? Marbarata Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Siap Mas di konten ini Siap-siap Oke mungkin itu saja pemirsa Sedikit narasinya Dari awal disimak Dipahami Rel alurnya kemana Dan Hasil akhirnya Kita sebagai manusia harus bersikap Seperti apa Menikapi daripada adanya hal ini Begitu saja Mohon izin-mohon duanya Semoga diberikan kelancaran Dari awal hingga video kita nanti Dan bisa diambil manfaatnya Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Manakadalam Berbicara Dengan sangat Semua Penyusup Ataupun Menemeleng Tubuh Mediator ini saya mohon dikunci seluruh dan semua pengaruh-pengaruh dari yang menipu ataupun yang akan mengaku-ngaku terantai terikat bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum dibantu dihadirkan salah satu gaib yang benar-benar tahu dan jika memang ada yang bekerja dari salah satu gaibnya di sebuah teknologi yang dikenal di dunia manusia dengan istilah hard yang digunakan untuk membuat goncangan gempa ataupun untuk memusnahkan umat manusia salah satu gaib yang bekerja ada sebuah alat yang bernama petar ketang saya semakin kuat powernya semuanya sesuai kami sesuai salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan golongan apa yang datang semakin menyesuaikan jika berbicara bohong ataupun berkata dusta otomatis tubuhmu akan terpotong-potong ada apa sesuaikan saja ini tubuh mediator ini semakin sesuai semakin nyambung tidak memadam apa-apapun dalam tubuh mediator yang dimasukkan ini salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada apa ada apa dari golongan apa anda ini saya golongan iblis jangan berbohong jika berbohong tubuhmu akan terpotong-potong jika berbohong terpotong-potong saya tidak berbohong anda iblis asli iblis atau anda jin kecil anda iblis dari mana katakan jujur cari negara benarkah anda yang bekerja pada sebuah teknologi yang dikenal dengan manusia salah satu oh berarti setiap teknologi yang tercipta oleh tangan manusia itu ada hal goib yang didalamnya bekerja begitu semuanya pasti di dalamnya ada hal goib yang bekerja tidak hanya teknologi saja apapun itu semuanya ada kalau iblis bekerja apapun itu oke kamu tahu resikonya kan kalau disini berbicara dusta saya mengetahuinya dengan sebutan siapa saya menyebut kamu biar saya pun tidak terlalu tidak merendahkan kamu tidak punya nama saya tidak punya nama terselam mister mister iblis gitu mister iblis panggilannya mister begini kamu dulu asli yang membantu di alat yang bernama harp itu dulu proses membuat alatnya itu caranya kayak apa sih sejak awal saya salah satu serta teman-teman saya itu adalah salah satu tidak hanya teknologi yang kamu masuk sekarang saja tetapi teknologi semenjak negara itu dikenal ditakuti dari negara-negara yang lainnya saya salah satu yang membantu apapun teknologi yang dibuat di negara sana termasuk teknologi yang saat ini kembur-kemburkan manusia seluruh dunia ditakuti seluruh manusia yang ada di dunia termasuk teknologi itu oke perihal awal mula pembuatan alat itu inspirasi mereka dapat dari mana jika kamu saya jelaskan secara terperinci sejak awal kamu tidak akan bisa menerima karena kepercayaan kamu dengan mereka yang ada di negara sana itu sangat berbeda oh kok bisa begitu sangat berbeda jauh karena mereka terlalu mengedepankan akal maksud kamu itu kalau boleh tahu manusia itu memang manusia-manusia pintar akan tetapi setiap manusia juga mendapatkan sebuah inspirasi atau ide atau gagasan sebenarnya adakah kegolongan gaib yang membantu gagasan ide-ide mereka hingga mereka bisa berhasil menciptakan sebuah teknologi pastinya ada mereka sejak awal membuat teknologi itu pasti mempunyai tujuan tertentu tujuannya tidak lain tidak bukan yaitu untuk menguasai seluruh dunia dalam hal teknologi yang dia miliki diagung-agungkan untuk menakut-nakuti seluruh dunia dalam hal teknologinya oh itu tujuannya dalam hal itu pasti gulungan kamilah yang bekerja karena dari niat mereka itu sudah salah pasti dari gulungan kamilah yang membantu murni gulungan kami semuanya membantu lalu sedikit proses anda membantu hingga mereka dari goib kamu kan gaib timbul kenyata itu prosesnya apa kamu dengan cara mungkin membisiki lalu tidak hanya membisiki saja semua akal pikirannya apapun yang ada di dalam jasad manusia itu di luar maupun di dalam jasad manusia itu kami semua yang menguasai dari itulah jika dari gulungan kami sudah menguasai jasad manusia yang ada di sana akal pikiran mereka itu bukan akal pikiran manusia normal tetapi akal pikiran kamilah yang bekerja di dalam jasadnya kami hanya meminjam raganya saja untuk bisa mengembangkan teknologi itu karena teknologi itu kan jasad dari situlah hanya jasad saja yang bisa bekerja untuk mengerjakan teknologi itu oh jadi itu prosesnya kami menggunakan jasad orang-orang tersebut lalu begini saya juga pernah berdialog dengan kak silahkan jika manusia-manusia normal saja itu susah untuk membuat teknologi yang bisa ditakut di seluruh dunia terus maka dari itulah kami yang bekerja seluruh dalam jasadnya oh dari sebelum terbentuknya teknologi itu sampai teknologi itu bisa terbuat dan bahkan sekarang dari mereka-mereka sudah berusaha agar teknologi yang dia buat itu bisa membuat manusia-manusia terutama dia lebih mengementingkan saat ini itu di negara-negara sendiri ataupun di negara-negara musuh mereka mereka berencana mereka berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang ada di negara itu terutama musuh-musuh mereka dalam hal teknologi mereka jadi pada dasarnya halnya seperti itu oke lalu saya juga izin menanyakan dan jika yang harus kamu ketahui tetapi teknologi yang dia buat walaupun dari gulungan kami sudah mewujudkannya mereka beranggapan yang saat ini teknologinya bisa berkembang bisa membuat guncangan di dalam tanah mereka itu hanya berasumsi saja lho mereka beranggapan bahwa teknologi yang dia buat itu sudah berhasil namun kenyataannya gimana? secara kenyataan secara hakikatnya yang pekerja itu bukan teknologi mereka tapi apa? tetapi bukan gulungan kami juga yang pekerja lalu siapa? tetapi gulungan-gulungan jaya gulungan-gulungan malaikatlah yang pekerja karena ketamakan-ketamakan mereka perbuatan-perbuatan mereka yang sudah dilarang perbuatan mereka yang sudah melenceng jauh menyimpang jauh jadi selama ini rasa was-was yang dimiliki manusia mengenai perihal teknologi harap ini terjawab sudah karena teknologi itu tidak bekerja seperti apa yang diasumsikan oleh manusia begitu seperti ini kejadian gempa itu murni gempa dari Allah sebagai tanda peringatan yang diberikan yang dibawa oleh malaikat yang bekerja dan banyak sekarang seperti kalian-galian memiliki agama memiliki pengetahuan dan pengetahuannya tidak seberapa bagi gulungan kami iya memang mencetuskan teknologi itu adalah teknologi buatan mereka itu memang benar tapi mereka mengatakan gunjangan-gunjangan yang ada di bumi bukanlah perbuatan mereka itu salah besar tubuh mereka sudah dibuasai dari gulungan kami sehingga dari mereka-mereka yang seperti kalian yang punya agama yang punya pengetahuan untuk menjelaskan kebanyak orang itu salah besar mereka sudah kuasa gulungan kami akhirnya timbul sebuah isu-isu belaka untuk saling perpecah antar setiap manusia begitu entah yang menyikapi cabelah fitnah ketakutan di mana-mana itulah yang terjadi di mana disitulah titik gulungan kami tercipta gulungan-gulungan kami yang baru yang lebih kuat nah untuk gulungan yakinan-yakinan mereka dan ketakutan-ketakutan mereka oke 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 kamu mau makan minum oke lalu sedikit saya bertanya perihalannya begini mengenai hal kegaiban yang ada di dalam tubuh manusia yang ada di sana begini saya pernah mendengar dialog dan ada sebuah kisah juga dialog kami dengan makhluk kaibah biasanya Honan katanya mereka yang memiliki keilmuan kepandaian-kepandaian tertentu mereka tertivisi daripada kodam seorang manusia utama di masa lampu yang dikenal atau disebut dengan Syed Anwa sebenarkah seperti itu wujud kodam itu golongan apa sih kalau boleh disebut ya berbeda-beda ada yang siluman ada yang langsung dari gulungan kami oh dan mereka cenderung dominan membantu pada sebuah akal manusia besar sekali berbeda jauh dengan yang ada di sini yang di sana berkali dengan akal mereka cerjasan mereka kepintaran mereka tapi bukan di dalam itu bedanya itu bedanya Syed Anwar dan Syed Anwas simak menirsa kisah Syed Anwar dan Syed Anwas dan kisah anak keturunannya dimana dikenal dari kodam-kodam mereka itu dampak-dampak atau hasil-hasilnya yang ada di dunia ini begitu lalu juga saya izin untuk menanyakan perikannya begini Anda menyebut bahwa sekarang terjadi fitnah karena manusia yang membuat teknologi itu pun tidak menggoncangkan dunia kenyataannya kan begitu namun manusia lain berasumsi membuang asumsi kepada manusia yang membuat teknologi itu ternyata akhirnya terbenturlah pemahaman-pemahaman kepada setiap manusia yang berbeda-beda ya itulah tujuan kami lalu setelah tujuanmu berhasil dampak-dampak apa yang kamu dapatkan terjadinya fitnah kucar-kacirnya manusia apa yang kamu dapatkan sebelumnya lo kak jika disini jika disini ya akan ada terjadi huru haram antara umat-umat yang sesama kalian itu yang disini terus tetapi yang disana mereka akan berperang dengan akal dengan teknologi yang dia miliki fitnah-fitnah yang sudah menyebar luas lalu kamu gak mendebatkan apa-apa sebagai manusia ya jelas apa dengan timbulnya fitnah-fitnah yang kami sebarkan seluruh dunia teknologi itu yang berasal dari luar sana jelas kami mendapatkan apa yang kami mau semuanya salah satunya apa apa kamu tidak menyebutkan jelas apa itu sudah banyak golongan-golongan iblis yang datang ke tempat ini apa yang sejatinya kami ambil di dalam tubuh manusia roh manusia begitu oke berarti setiap huru hara setiap prahara fitnah di akhir zaman ini itu belum seberapa jika semakin besar maka kamu akan semakin mudah mengambil roh setiap manusia-manusia yang berkecimpung di area kejadian-kejadiannya itu oke jelas konteksnya larinya kemana lalu begini dikala mereka membuat teknologi itu mereka kan bekerja dengan waktu yang tidak seperti manusia biasanya atau manusia pada umumnya mereka sendiri memiliki kekuatan secara jasad itu berarti bantuan kodam-kodam kalau begitu atau ada hal lain mungkin sifatnya lain semuanya kekuatan yang dimiliki di dalam jasad manusia itu pasti ada golongan gaib yang bekerja gaib juga jika sudah bersemayan di dalam jasad manusia itu namanya kodam dan disitulah kodam itu tujuan mereka cara mereka bekerja itu juga berbeda-beda ada yang membantu dalam hal kekuatan dalam jasad mereka di dalam pikiran mereka dalam pandangan mereka dan jalan sebagainya pasti yang bekerja pasti gunungan juga akan berperan oke 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 lalu begini sejatinya teknologi yang diciptakan manusia yang bernama harp itu itu fungsi utamanya itu seperti apa sih yang sebenarnya yang harus kamu sampaikan dengan jujur dibuka disini jujur sebenarnya teknologi yang dia buat yang dia bertujuan untuk membuat gunjangan di dalam bumi itu hanyalah seberapa ada tujuan tertentu orang-orang yang ada di sana yaitu membuat manusia itu mati tanpa disantung dari orang lain nah untuk ilah ini dengan apa teknologi yang dipegang manusia saat ini bisa saja bisa oh handphone ini astagfirullah ya mungkin agak tersambung karena ini juga teknologi bagian dari teknologi kan begitu dan dari mereka menciptakan hal teknologi itu juga hal tujuan lain lagi mereka bisa memanipulasi wajah-wajah manusia yang dia kelola dari jaringan yang dia buat dari wajah-wajah yang dikelola di sebuah penemuan baru sekarang ini yang rakyat ramai saya bayangkan ini sebuah fitur baru itu ya oh itu hasil olah teknologi salah satunya harap ini oke 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 lalu begini sih yang ingin saya tanyakan menyikapi adanya hal ini setiap manusia kan ya memiliki rasa was-was itu pasti ada ya kalau dianggap wajar mereka yang menganggapkan ya yes lumrah bagi mereka yang menganggap daripada was-was itu sendiri namun untuk menjaga setiap manusia supaya mereka tidak terkena dampak buruk dari teknologi ini apa sih yang bisa membendung daripada teknologi ini entah dari perbuatan-perbuatan seperti apa yang bisa kamu sampaikan kalau orang yang aduh disana tidak bisa terus jika mereka merasa ketakutan larinya pasti tiga hal kemasyataan astagfirullah tidak ada kata-kata lain mereka ingin bersenang-senang di dunianya tetapi jika yang ada di nusantara ini mereka akan banyak memiliki keimanan mereka juga sudah banyak belajar kesana kesini mereka seharusnya sudah tahu tanpa kamu bertanya kepada saya loh kalau bisa begitu kenyataannya masih banyak manusia mencari pencerahan solusi berarti manusia itu di dalam hatinya sudah terkotori dengan racun-racun kami dengan golongan kami sehingga pencerahan-pencerahan yang mereka cari itu tidak bakalan bisa ditemukan loh 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 mereka selalu menolak mereka selalu mengambil al-reme ketika hidayah itu datang pada mereka-mereka menganggap bahwa dirinya itu masih hidup selama-lamanya masih hidup panjang itulah kesalahan manusia yang ada disini yang penuh agama tidak lagi orang yang ada disana mereka tidak punya hidup dalam agama kalian oh ya 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 ternyata halnya begitu lalu dampak buruknya kan sudah kamu sebutkan mungkin ada dampak positif bagi manusianya dampak positif untuk mereka-mereka yang menciptakan yang ragus akan kekuasaan itu pasti ada itu apa dampak positif bagi masyarakat-masyarakat tidak ada orang-orang yang ada di negara sana tidak ada hanya fitnah yang ada hanya uluhara yang akan datang ada oke 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 lalu dari teknologi itu sebagai seorang manusia yang memiliki keyakinan seperti kami itu kan kami percaya bahwa setiap apa yang diciptakan manusia itu pasti akan kalah tertanding daripada kuasa Allah namun manusia-manusia membuat teknologi itu tersendiri terkadang kan mereka sudah meyakini bahwa teknologi itu tidak ditandingi dari hal apapun bisakah hancur dari teknologi itu sendiri ya sangat mudah menurut dari sesuatu yang mungkin kamu sampaikan sangat mudah terus teknologi itu nantinya suatu masa suatu data tidak akan bisa berguna oh walaupun mereka berusaha dengan sekuat naga mereka agar teknologi itu bisa bertahan suatu masa nanti teknologi mereka itu tidak ada gunanya tidak akan bisa dan proses kehancurannya itu seperti apa apakah langsung hancur seketika terkena mungkin bencana atau berproses proses itu pasti ada dimanapun pasti ada proses yang akan dilalui manusia-manusia entah itu proses penghancuran teknologi yang akan diganti dengan sesuatu yang lain tapi tidak memukulkan itu pasti ada entah itu dengan bencana yang diturunkan karena perbuatan mereka azab yang akan diterima mereka juga bisa ada bukan termasuk proses oke tetapi saya tidak akan menjawab secara jauh kenapa saya tidak mau kenapa saya tidak mau kehidupan saya terancam juga kok bisa terancam mengapa seperti hal yang masih berbau-berbau seperti itu golongan kami juga ada rahasia-rahasia tertentu yang tidak bisa disebutkan di dunia manusia oh sebagi kaya pun ada rahasia-rahasia tersendiri juga ya jelas aja jika orang itu bisa melihat secara jauh kehidupan yang akan datang ibu kulangan kami kulangan kecil yang bekerja kan itu pun juga menipu mereka oke lalu keselamatan manusia itu kan mungkin kunci utama manusia atau bekal manusia untuk menjalani kehidupan berikutnya kan begitu lalu untuk manusia mendapatkan keselamatan itu sendiri manusia itu harus berbuat seperti apa kalau yang memiliki akhirnya mungkin tahu ya sunja akan tahu teori-teorinya yang mungkin untuk manusia di dunia inilah mungkin di wilayah yang kamu tempat di sana ya tidak akan bisa saya sudah menyebutkan jatah negara sana itu sudah menjadi jatah sebelumnya kembali terima kasih banyak ya mbah semoga teramu juga menjadi satu bismillahirrahmanirrahim 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 sebaiknya kita itu perlunya mengerjakan hal apa sehingga daripada iman kita masih tetap dalam diri kita dan juga dari hal ini pula semoga saja menjadi pengingat bahwasannya kemajuan apapun teknologi itu pun tak lepas daripada kekuatan dari sang pencipta begitu dan dari kami sebagai manusia juga banyak kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jika ada kebaikan itu bukan dari kami datangnya semuanya dari Allah SWT cukup sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rahayu Rahayu Rahayu